Sorotan lainnya saudara, pasca penyerangan serta penyanderaan anggota polisi dan petambang emas liar di desa Batu Kerbau, Kabupaten Bungo, Jambi, polisi memeriksa 6 saksi. Tim Reskrim Polres Bungo di Bantu Polda, Jambi, memeriksa 6 saksi terkait penyerangan anggota polisi saat penertipan aktivitas penambang emas liar. Polisi juga terus memeriksa saksi lain yang ada di lokasi kejadian. Saat itu, maksud kami selain itu, Polda, Jambi di Bantu TNI masih mengamankan lokasi tambang emas liar. Saat ini kondisi di lokasi sudah aman dan kondusif. Sudah kondusif untuk perkembangan di lokasi di Batu Kerbau sudah kondusif, sudah sangat kondusif. Masyarakat sudah beraktifitas seperti biasa, cuman pengamanan dari Polri, TNI, dan backup dari Brimob, Pak Menang, Prof. Polda, Jambi, sudah masih stand-by di sana untuk mengamankan situasi. Untuk proses minyakar atau waktu sendiri? Masih kita proses pemeriksaan, saksi-saksi, sudah 6 saksi yang diperiksa, sedang didalami oleh Fores Bungo di backup dari Krimsus Polda, Jambi. Untuk ratu sudah ditetapkan atau bagaimana? Masih dalam proses penyelidikan. Razia penambangan emas liar di Desa Batu Kerbau, Kabupaten Bungo, Jambi, diwarnai penyerangan terhadap polisi. Polisi diserang sejumlah warga yang menolak adanya penertiban penambangan emas. Akibatnya Kapolsek Pelepat, AKP Suhendri, yang ikut dalam Razia, mengalami luka tusuk. Polisi yang dibantu dengan personel TNI, langsung menuju lokasi untuk membebaskan Sandra. Setelah proses negosiasi, seluruh Sandra berhasil diselamatkan. Kita mau melakukan kegiatan penertiban tambang niliga di daerah Batu Kerbau. Kemudian ada satu orang yang kita amankan, kemudian kita diadang oleh anggota kita yang di lapangan diadang oleh masa. Kemudian salah satu kapolsek juga mengalami luka pantat ya, karena tusukan benda kajam. Tapi saat ini kita sudah lakukan pembiksaan beberapa orang untuk mengetahui siapakah pelaku maupun orang-orang yang memprovokasi. Akibat penyerangan ini, polisi mengejar tersangka penyerangan dan provokator yang identitasnya sudah digantongi oleh penyidik.